Shalom, selamat pagi bapak ibu dan teman-teman sekalian bagaimana kabarnya pada pagi hari ini semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan dan untuk mengawali pagi kita pada hari ini mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelumnya itu mari kita satu dalam doa kita berdoa Tuhan kembali kami datang kepada engkau di pagi hari ini mengucap syukur atas penyertaanmu di kehidupan kami terima kasih untuk sepanjang malam engkau telah menjaga dan melindungi kami sehingga kami boleh tidur dan beristirahat dengan baik dan dengan tenang dan pada pagi hari ini engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, kekuatan, dan kesehatan yang begitu luar biasa dan kami mau membaca dan merenungkan firman kebenaranmu biarlah firman kebenaranmu ini boleh kami pahami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami kami mau sambut firmanmu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Filipi 3 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16 berbunyi demikian Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus Saudara-saudara aku sendiri tidak sanggup bahwa aku telah menangkapnya tetapi yang kulakukan aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh amin firman Tuhan untuk tema harian Toraya pada pagi hari ini yaitu fokus masa depan ada sebuah kutipan mengatakan kalau kita jadikan masa lalu di depan maka kita akan di belakang artinya kalau kita terus hidup dalam masa lalu maka kita akan sulit melangkah maju kita akan terus terbelenggu di dalam masa itu dan orang-orang yang terjebak dan terikat pada kesuksesan ataupun kegagalan yang dia alami pada masa lalu akan mengambat bahkan menggagalkannya untuk dapat maju mencapai garis akhir contohnya saja pada Paulus Paulus mempunyai sejarah kelam ia adalah seorang penjahat sangat membenci Kristus bahkan pengikut-pengikutnya tetapi pada akhirnya ia menjadi laskar Kristus menyerahkan hidupnya kepada Kristus jika pada masa lalu ia hanya memfokuskan hidupnya pada hal-hal yang lahiria demi kepuasan dan kebanggaan dirinya pada akhirnya semuanya itu dia anggap tidak ada gunanya dan hanyalah sampah sejak Paulus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara radikal Paulus merubah tujuan hidupnya keberhasilan yang dicapai pada masa lalu kuat dan berkuasa justru membuatnya merasa menjadi orang tak berguna di hadapan Yesus ketika Yesus menangkapnya semua kekuatan yang dibanggakannya menjadi tidak terberdaya dalam Kristus ia menemukan hidup yang sesungguhnya karena itu ia terus berusaha menggapai kesempurnaan hidup yang adalah panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus jadi jangan lagi kita terbelenggu oleh masa lalu ingat tujuan hidup kita adalah menuju kepada kesempurnaan hidup yang akan diterima dalam kedatangan Yesus Kristus kembali tidak mudah untuk menggapainya ia membutuhkan kesabaran kesetiaan dan juga komitmen tetapi teruslah berlari untuk menggapainya roh kudus akan menuntun dan menguatkan kita amin demikianlah renungan hari antoraya pada hari ini mari kita satu dalam doa kita berdoa Tuhan Yesus yang baik kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan di pagi hari ini atas penyertaanmu di dalam kehidupan kami kami telah membaca firman kebenaranmu mendengarkan dan merenungkannya di dalam kehidupan kami biarlah firmanmu ini boleh kami lakukan dan kami terapkan di dalam kehidupan kami untuk terus maju di dalam kehidupan kami untuk boleh mencapai impian kami semua ya Tuhan tuntun sertai setiap langkah di kehidupan kami di sepanjang hari ini dari pagi siang hingga malam hari nanti kiranya engkau selalu menyertainya biarlah apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan itu semua boleh dapat berjalan lancar dan sesuai seturut kehendakmu terima kasih ya Tuhan atas kebaikanmu di dalam kehidupan kami ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Terima kasih